Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu Khairan Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillahirbilalamin kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita nikmat berupa pertolongan, kesehatan, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah SWT senantiasa menerima seluruh amal kebaikan kita, menerima sholat kita, puasa kita, dan kesabaran kita dalam menghadapi berbagai macam musibah. Juga kesabaran di dalam menjalankan ketaatan, maupun kesabaran menahan dari berbuat maksiat. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Amin, Ya Rabbal Alamin. Begini para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah SWT, di akhir-akhir ini kita sudah masuk ke penghujung bulan Ramadan yang tentunya syariat Islam akan ada yang kita lakukan lagi. Seperti zakat fitrah dan sholat eid. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan Anda semua perihal zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang akan kita bicarakan di sini tentang hukum dan cara serta hikmahnya. Ada pun hukum seperti dalam hadis Ibn Umar RA dalam riwayat Abu Dawud bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi kaum muslimin yang laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, hamba sahaya maupun orang merdeka. Semua yang beragama Islam diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian caranya bagaimana? Zakat fitrah yang dibayarkan adalah berbentuk seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Qudri R.A. Satu jiwa itu wajib mengeluarkan makanan pokok satu sok. Dan satu sok itu ukurannya sama dengan empat mud. Satu mud, satu cakupan, dua tangan kanan dan kiri ini. Ini satu mud. Nah ini empat kali. Itu satu sok. Oleh karena itu, masalah berat itu relatif. Mengikuti jenis apa yang akan dibayarkan. Kalau yang dibayarkan ringan, mungkin tidak sampai 2,5 kg. Tapi kalau yang dibayarkan itu berat, mungkin sampai 2,5 kg. Lebih berat lagi mungkin bisa sampai 3 kg. Dalam hal ini kita berbicara tentang beras. Berbicara tentang beras. Kalau beras, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2,5 kg. Ada yang mengatakan 2,7 kg. Ada yang mengatakan 3 kg. Ada yang mengatakan 2,9 kg. Terserah Anda mau milih yang mana. Kabeh sah. Murah rezeki, wah saya mau ngambil yang 3 kg. Boleh. Yang mungkin baru pas-pasan, wah saya ngambil yang 2,5 kg. Boleh. Karena ini istihad para ulama. Dan semuanya dibenarkan. Ini berapa dan apa yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok. Kalau daerah kita di Indonesia adalah beras. Baik. Kemudian, kepada siapa? Penerima zakat fitrah ini adalah fukoro wal masakin. Kalau zakat mal itu ada 8 asnaf yang berhak menerima. Namun, kalau zakat fitrah itu yang menerima adalah tinggal 2. Yaitu fukoro wal masakin. Fukoro wal masakin ini yang menerima zakat fitrah. Kemudian, kalau amil dapat apa tidak, Pak Kiai? Amil dilihat. Kalau amilnya kaya, maka dia tidak mendapatkan zakat fitrah. Dia wajib mengeluarkan, tapi tidak menerima. Tapi, kalau amilnya ini fukoro wal masakin, maka dia mendapatkan. Mendapatkan bukan karena sebagai amil, melainkan mendapatkan karena dia sebagai fukoro wal masakin. Seperti itu. Lalu, boleh tidak membayarkan dengan uang? Kalau membayarnya dengan uang kepada amil, boleh. Karena amil nanti akan memberikan beras dan dibagikan kepada masyarakat. Fukoro wal masakin berupa beras. Tapi, kalau membagikan kepada penerima langsung dengan uang, lah ini yang menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Jadi, para ulama lebih condong untuk membagikan itu dalam bentuk barang. Yaitu bahan makanan pokok. Lalu, waktunya kapan? Waktu memberikan zakat fitrah itu ada 2 macam. Waktu utama dan waktu boleh. Waktu utama adalah pagi hari sebelum sholat idul fitri. Itu waktu paling tepat untuk membagikan zakat fitrah. Waktu boleh, kata ulama. Maju sehari atau 2 hari sebelum idul fitri. Hanya saja, kalau dikasihkan setelah sholat idul fitri, itu namanya bukan zakat fitrah, tapi sodakoh. Gitu ya. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian, hikmahnya apa? Hikmahnya, kata para ulama yang disebutkan di kitab-kitab mereka. Mereka, agar pagi hari, hari lebaran, hari senang-senang yang mestinya dapur mereka ngebul. Ada yang masak, ada yang menyembelih kerbau, ada yang menyembelih ayam, ada yang menyembelih tempe. Nah, gitu kan. Mereka riang gembira. Jangan sampai ada orang yang tidak bisa apa-apa. Mau makan tidak bisa, sehingga mereka harus keliling dari rumah ke rumah untuk minta makan. Jangan sampai. Islam agama yang sangat memperdulikan masyarakat luas, memperdulikan urusan sosial. Dengan adanya zakat fitrah ini akan mengurangi, menghambat, bahkan mencegah orang keliling meminta-minta. Ini hikmah daripada zakat fitrah. Selain itu juga tuhrotan liso'in, minar rofasi wal lagwi, membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan keci dan perbuatan yang sia-sia di waktu puasa. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki bagi kita semua. Sehingga ketika membayar zakat fitrah, kita melaksanakannya dengan mudah. Ingat, waktu yang paling utama adalah pagi hari menjelang sholat idul fitri. Namun, kalau amilnya kesulitan, maka boleh maju sehari atau dua hari sebelum sholat idul fitri. Wallahu ta'ala aklam. Semoga selama ini bermanfaat buat kita semua. Amin, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.